halo halo ya ini Bapak siapa Bapak Bapak Muhammad Bapak siapa Bapak Muhammad Bapak Muhammad iya iya Bapak Muhammad selaku siapanya orang tua oh iya kenapa iya jadi Bapak Muhammad kalau anaknya mau dibantu tolong dengarkan keterangan saya baik-baik iya gimana ini di mana posisi siapa iya Bapak dengarkan saya bicara ini saya akan jelaskan panjang lebarnya kepada Bapak Muhammad ngerti iya iya gimana ini ini nama lengkap pada ketapa siapa loh di situ kan ada ide emangnya enggak 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 badai itu namanya lengkapnya yang saya maksud Pak oh 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 makhluk makhluk iya jadi Bapak Muhammad saat ini keberadaan di mana Pak saya berada dia kok bingung saya ya ada 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 di ngawi ada di bawah tenang ada Alhamdulillah Alhamdulillah anak Bapak ini baik-baik saja dan saya akan mengantarkannya pulang ngerti oh gitu ya ini kantor polisi mana Pak kantor polisi sendiri Pak sendiri ya sudah ini tolong tinggalkan kata-kata ya Pak ya ya betul telakan tanpa sengaja menabrak orang tua yang sedang menjelang jalan waduh terus sehingga mengakibatkan orang tua tersebut meninggal dunia sebelum sampai di bawah rumah sakit Bapak merti Oh jadi ditabrak meninggal sebelum sempat di bawah rumah sakit Bapak merti Oh ya terus iya dan alih yang bersaja dihikmata warga namun untuk saja keempat anggota rakan saya berhasil mengamankannya ya ya betul saya amankan di mobil komandan saya ya untuk kami hindarkan dari amokan warga paham oh modem warga Pak saat ini sudah kita amankan di mobil komandan saya untuk kita hindarkan dari amokan warga Pak ya Oh berarti selamat Pak dikarenakan sahabat kepada komandan saya agar masalah ini dapat dibantu Oh ya di proses mengikuti jalur hukum untuk diantar pulang agar masalah ini dapat dimaikkan dengan cara kekeluargaan di rumah Oh gitu Oh ya setuju saja Pak Iya jadi kalau Bapak Muhammad setuju saya minta untuk kerjasamanya karena masalah ini menyangkut jabatan nasarakat saya yang saya pertaruhkan demi keselamati yang bersalah terus posisi sekarang dimana Pak posisi Pak iya ini kita sudah mau berangkat dengarkan dulu keterangan saya tolong jangan dipotong kalau saya lagi menjelaskan iya iya tapi posisinya dimana posisinya sekarang halo 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 iya iya tapi posisi sekarang dimana iya yang penting selamat Pak ya nanti untuk panjang lebaran kita bicarakan setelah kita bertemu berarti Oh betul-betul berarti tapi aman-aman Pak aman Pak aman jadi saya minta untuk kerjasamanya ya Pak ya sebelum saya sampai di rumah untuk permasalahan ini cukup Bapak saja yang tahu dan Bapak Muhammad jangan ngomong-ngomong kepada siapapun karena disini kami membantu dari keluarga korban dan sampai saat ini kita tetap pasti keberadaan keluarga korban oh iya iya halo halo lupa sampai sampai tergesa-gesa ya Pak gimana gimana-gimana Pak halo halo iya gimana-gimana iya jadi Bapak Muhammad sudah jelas dengan semua penjelasan saya iya 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 sudah sudah Pak sudah Pak gimana Pak iya iya jadi untuk permasalahan ini cukup Bapak saja yang tahu jangan ngomong-ngomong ya Pak ya oh oh iya karena kita tidak tahu keberadaan keluarga korban atau dimana itu mungkin saja salah satu warga ataupun datangkan sekitar lingkungan Bapak ngerti oh gitu-gitu Pak terus saya harus dimana Pak saya harus dimana Pak Bapak cukup tunggu di rumah dan Bapak rahasiakan permasalahan ini jangan sampai diketahui oleh wartawan ataupun masyarakat di sekitar lingkungan Bapak ngerti oh begitu berarti saya harus diam Pak oke oh iya iya Pak tapi nanti gimana Pak pengurusannya Pak pengurusannya bagaimana Pak nanti saja kita bicarakan setelah kita bertemu saat ini cukup berapa pikirkan ya terus tapi posisinya anak saya gimana Pak ini kita sudah mau berangkat nanti setelah kita sudah diperjalanan Bapak bisa panjang leper ngomong kepada anaknya Bapak oke oh gitu-gitu Pak tapi tapi selamat Pak tapi Anu Pak gimana keadaannya Pak saya ingin tahu Pak halo halo ingin tahu keadaannya bagaimana ini kamu ini kamu mau dibantu atau enggak gimana Pak anak kamu ini mau dibantu tidak ya iya maksudnya aman apa enggak di situ lo iya jadi kalau kamu anak mau dibantu kamu dengarkan saya ngomong ngerti iya 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 paham paham Pak paham Pak paham Pak paham Pak agar saya langsung berangkat tolong Bapak ambil pulpen sama kertas pulpen Pak Aduh oke sebentar Pak tak cari dulu Pak pulpen Pak sebentar bentar bentar Pak ya tak cari kertas pulpen dulu Pak ya kamu bisa tolong kamu bisa cekolah tenang ah iya agak gupoh Pak saya Pak maaf Pak maaf Pak maaf maaf Pak maaf Pak ya iya maaf Pak pulpen pulpen mana pulpennya iya iya Pak iya Pak ini ini ada ada patelot ini Pak itu kamu sudah ambil pulpen sama kertas oh kertas tanah kertasnya ada Pak sebentar-bentar ya ini ada ada apa ada kertas tipis Pak gimana Pak iya kamu catat nomor 8 ya 082 nomor siapa Pak ini Pak ini nomor anggota sayang oh gitu sekarang makr2 082 ya sudah 261 261 141 142 161 141 141 145 9 945 Pak oke oh iya 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 08 ya sudah sudah 08 08 tergesa-gesa Pak ini kurang-kurang jelas aja nulis sama Pak sampai kurang jelas nulisnya buat telurnya juga iya ini kurang jelas juga ini apa ini tulisannya apa pakai ya Pak telur di kertas nyati pusat agak robek-robek iya sentar tetap tak cari anu apa ya pulpen berjil itu petelur kurang-kurang jelas itu Pak tak tanya tak nyari pulpen pinjem dulu ya Pak ya bisa Pak pakai patelur robek-robek kertas nyati tipe soalnya gimana Pak tak tanya tak pinjem dulu tuh tetangga bentar ya tapi jam dulu soalnya pakai patelur apa itu kertasnya tipis robek-robek tuh nulis Pak tetap bisa-gesa saya Pak tak pinjem tetangga dulu ya ya cukup ke mobil yang keselamatan awan ya 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 tapi jam tangga dulu Pak tuh bapak ini gimana topak Pak kok bisa Pak tuh mohon maaf ya Pak saya ini sendiri terpisah kesapa ini Pak berapa 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 Pak berapa Pak di catok lagi Pak 082 082 2 ya 082 terus 261 261 145 145 945 iya 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 Pak iya Pak iya Pak iya Pak yang kedua lho berapa nomor Pak kan usia 2 nomor telepon Pak oh iya 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 lagi 081 081 347 347 377 ya Pak ya oke ya terus 187 187 698 6 9 8 8 Pak ya oke coba tolong di bacakan ulang yang pertama apa yang kedua Pak yang dimulai dari yang pertama oh iya 082 oke 2 261 iya 1 45 iya 9 45 pak iya benar yang kedua yang kedua 081 oke 347 benar 187 benar 698 ini ini terus nomor ini yang punya namanya siapa Pak nanti saya bingung juga Pak iya kamu bingung kamu cukup dengarkan keterangan saya oh oh gitu Pak itu kedua nomor telepon anggota saya yang belum paham oh iya makrup makrup baik-baik ya Pak ya iya jadi sebagai pendapatan terima kasih kami tidak mungkin terima uang tunai langsung dari tangan TAPA tapi itu berarti kami melanggar kode etik sebagai seorang petugas oh gitu Pak kami tidak mungkin kami tidak mau dikatakan sebagai polis terima sogo ngerti maksudnya kan Pak saya nggak bisa mengirim uang iya kamu dengarkan dulu semuanya Pak semuanya ucapkan terima kasih itu kedua nomor telepon yang sudah kamu tuliskan barusan itu kamu isikan saja berubah saldo pulsa agar pulsa-pulsa itu dapat kami gunakan kehubungan dengan kamu semasa kami diperjalanan oh gitu Pak semuanya selamat sampai di tujuan Bapak Muhammad bersedia oh berarti ano Pak saya mengisi pulsa saya Pak Bapak Muhammad isi pulsa kedua nomor telepon yang sudah Bapak tuliskan barusan oh itu sebagai tanda ucapkan terima kasih agar pulsa-pulsa itu dapat kami gunakan berhubungan dengan Bapak semasa kami dipedalangan Bapak ngerti oh gitu berarti ini di jauh Pak ya tempatnya di jauh 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 sangat jauh Pak bapak Muhammad bersedia iya iya Pak iya Pak terus gimana saya Pak iya jadi kalau nanti Bapak ditanya kepada petugas penjual pulsanya Bapak isi pulsa buat siapa Bapak jawabnya buat siapa iya buat Bapak AKP siapa tadi Pak namanya Pak nggak usah oh nggak nggak perlu Pak bilang saja untuk kamu gunakan sendiri ya oh biasanya saya nomornya bukan ini Pak iya bilang saja untuk kamu gunakan sendiri atau untuk anak yang penting kamu jangan bilang untuk polisi saya tidak mau dikatakan sebagai polis terima sokel dan kamu jangan bilang untuk kecelakaan siapa tahu saja salah satu penjual pulsanya keluarga korban oh oh berarti saya nanti tadi beli pulsanya di nomor ini Pak iya jadi apabila saya disini mendengar Bapak Muhammad ngomong tentang polisi atau penkecelakaan saya sini akan saya pencerakan ngerti waduh jangan Pak jangan Pak iya jadi Bapak jangan ngomong tentang masalah ini kepada siapa pun iya Pak tapi Bapak sendiri jangan ngomong kalau yang ditabrak mati Pak jadi itu berangkat beli pulsanya sekarang Pak oke ini berarti nomor nomor semua ini Pak di bawah iya ya nomor pertama tadi Bapak isi ke yang 100 nomor kedua di isi ke yang 100 Pak ya oh begitu terus nanti langsung di isi nomor ini saya nomornya dihapus gitu nanti selalu di isi pulsanya Bapak halukan saya agar saya langsung berangkat yang pulang oh gitu ya Pak ya ya sudah ini telepon yang Bapak kantongi jangan Bapak matikan apabila sampai telepon ini terpulsi waktu aku bawa wajikan saya sumpah oh berarti saya sekarang harus beli pulsa Pak ya iya apabila nanti pulsa-pulsa ini sudah kami terima kami langsung gerakan Pak ya oh iya gimana Pak repot saya Pak ya ini jam segini jam segini jam segini belum nomor telepon yang pertama di isi ke yang 100 nomor kedua di isi ke yang 100 ya oh berarti cuma 200 Pak ya iya sudah nanti kalau sudah di isi berarti langsung Bapak sudah berangkat Pak oke oh oke gini aduh jadi bingung ini udah buka apa belum ya ini ini teleponnya kamu ketongi kamu langsung berangkat ya iya maksudnya maksudnya nomor telepon ini nah apa ya tak 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 bawa ya Pak ya iya aduh tak bawa terus ya sudah telepon ini kamu jahat kamu matikan kamu langsung berangkat kamu jangan banyak-banyak kita disini gak punya banyak waktu oh iya terus saya saya jangan ke pulsa ya Pak ya ke tempat pulsa oke oke oh gitu tapi apa buka apa belum ini Pak ya jam berapa ini Pak di gedor kalau samanya belum buka di gedor ini kan sudah pagi Pak iya Pak di dekat di kampung Pak ini orangnya udah bangun atau belum ya iya sudah ini teleponnya kamu kantongi jangan kamu matikan ya berarti nomor nomornya ini sampai saya bawa Pak ya iya sudah langsung berangkat sekarang saya berangkat Pak iya oh iya iya tak tak nak tarik uang dulu ada gak ada Pak berarti ini disipul saya yang satu disini teleponnya kamu ini kamu kantongi jangan kamu matikan ya oh berarti telepon saya bawa gak gak dimatikan iya akan panggil saya teleponnya kamu langsung berangkat ke tempat penjuara pulsa iya terus nanti saya saya belikan dua nomor itu ya Pak ya iya sudah kamu langsung berangkat yang banyak tanya tapi kiranya cukup apa enggak Pak nanti untuk menghubungi Pak saya takutnya gak cukup gak bisa bawa pulang anak rupak iya sudah kamu langsung berangkat aja iya ditambah aja Pak ya nanti biar cukup untuk bawa pulang anak saya Pak gak usah itu aja berarti itu 100 yang itu 100 ya Pak ya iya 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 Pak saya saya terima kasih bantuannya Bapak ya tapi saya saya mohon tanya satu Pak biar saya lega Pak tolong dijawab ya Pak ya Pak Pak halo iya iya saya berangkat tapi saya kawater Pak anak saya tapi saya mau tolong Pak dijawab Pak lima rupak ini bersama kami sudah sampai di perjalanan oh oh di perjalanan sudah Pak iya sudah oh iya kamu isikan saja iya 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 Pak Pak tapi saya ingin tahu keberadaannya satu saja Pak tolong dijawab Pak dari saya gak dijawab sama Bapak tadi Pak saya tanya ya Pak ya tolong dijawab Pak ya biar tahu ya Pak ya oke iya apakah Bapak seorang polisi gak pernah punya gaji Pak halo Pak halo Pak selamat menikmati